Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong Ini ya, harganya ya Nah, langsung aja kita liatin dulu spesifikasinya versi R-nya nih Kalian yang pecinta Golf, VW Golf, nah bisa komentar di bawah Jadi ini tuh bentuknya kayak cashback gitu, jadi keren ya ini mobil, sumpah Ganteng banget, asli Kalau kalian pengen di mobil, wah, kalian mesti wajib dulu nih nonton video ini dulu Worth it atau kagak nih gitu kan Dia pake 2000cc ya, liter, inline, pakai WAC, pake turbo juga Dan dia kalau dijual cuma 900, kalau nggak salah ini hampir 1M deh Hampir 1M dan pokoknya ini suaranya tuh sangar banget Dengan harga ya 1M-an, menurut gue GGWP loh untuk mobil Untuk lampunya dia seperti ini ya, lampu sen Lampu sen juga dia udah sequential tuh Tapi dia tidak ada cruise control Kalau soalnya gitu, suaranya tuh ngebeldak nih Tuh, dia tuh suaranya ngebeldak gitu Jadi keren banget tuh Lampunya dia seperti itu Udah punya fitur Hy-B ya, cukup detail juga untuk ini mobil Jadi luar biasa keren Aksesorisnya juga lumayan banyak Nanti kita coba liatin Tapi sebelum itu, kita coba ya itu yang Firewall Golf GTI dulu Kita liatin seperti apa Kalau dari spesifik ke mesinnya dia sama nih Nah, cuman paling perbedaannya dari eksteriornya saja ya kan Eksteriornya cukup berbeda ya Udah pasti kelihatan gitu dari velgnya beda Kalau di belakang sih mirip-mirip Cuman disini ya paling emblemnya doang Ini GTI Kalau yang tadi tipe R gitu kan R Nah, jadi kayak gini Ini mobil dan disini juga dia ada Tidak kelihatan sih di mobil Dan langsung aja tempat paling depannya itu Luar biasa, cakep banget Manis-manis, ganteng banget Sumpah Jadi langsung aja kita akan mencoba Rasanya seperti apa Karena untuk mobil ini dari segala medan sama Jadi gue tampilnya yang versi tipe R aja ya Versi tipe tercingginya aja Jadi untuk mobil ini nanti kita coba liatin yang versi Tospeednya aja ya Kalau udah full raciknya Nanti kita coba coy Oke, langsung aja kita coba yuk Kalau dari nanjak gimana nih rasanya Oh, ternyata dia depannya juga sudah sequential juga ya Jadi keren banget ini mobil coy Dia DRL lightnya tuh sampai kesini banget Luar biasa Wajib dibeli gak nih? Coba kita lihat dulu deh Oke, kalau dari tes nanjak kita coba Kalau dari nanjak dia Kalau di D cuman Oh, di D juga dia kuat nih ini mobil Wah, kalau dari segi nanjak sih mental loss banget ya Stop angle juga dia GG banget tuh Wah, udah keren sih mobil Dia mufflernya juga Dia ada 4 biji Kalau yang versi GTI kan dia ada 2 biji tuh Luar biasa Oke, kita coba offroad puncak ya Let's go ya Offroad puncak nih bos Wah, gila nih Kita coba let's go dari Volvo lagi PW Golf R Oke, jadi untuk mobil ini Kalau dari segala medan easy peasy ya Jadi usah ditanya lagi gitu kan Tuh Mengenai mobil ini Perfecto mental loss Kita coba yang versi GTI-nya deh Jadi sama atau enggak ya Oke, kita coba yang versi GTI-nya Let's go Apakah dia bisa Offroad atau enggak Kita coba tes Kalau misalnya sama Yaudah berarti Ini Oh Oke Jadi kalau dari segala medan Keliatannya sih dia agak kurang ya Agak kurang Kalau dari segala medan Coba sekali lagi deh Aku kepencet apa sih Kok kepencet Begitu ya Ya, kalau offroad tipis-tipis Dari GTI bisa lah Cuman agak nyangkut Mungkin itu tergantung dari kalian Gue nge-stuck disini sih Tapi kalau mau easy peasy Itu versi tipe R guys Nah, kalian bisa dengar sendiri Dari suaranya ya Dari suaranya tuh dia ada Kayak berg-berg-berg gitu Keren coy Oke, kita cobain dari Offroad BSD Kalau dari segala medan Kita coba yang versi R aja ya Karena kalau dari GTI Emang agak kurang worth Itu dari segi offroader Jadi kita coba yang Tivo R aja deh Kalau dari 0-100 Yang ini mobil Ya Pakem sih Untuk pengerennya Jadi luar biasa Tapi kalau pengen lebih pakem lagi Ya Big Frostnya tinggal level 3 sih Ya ini kan 200 Gue cuma coba-coba aja sih Gue pengen tau Sekenceng, eh sepakem apa Radius putaranya tuh mobil ini ya Kecil lah Oke, boleh lah Kalau dari segi radius putaranya Enak juga nih Kita coba offroad deh Kayaknya ini mobil juga gampang offroad deh Jadi kalau kalian mungkin Pecinta offroader Nah, ini gue Nah, ini gue pengen Neliatin ke kalian Dia tuh penggeraknya All wheel drive coy Jadi gitu ya kan Itu sengaja juga Kepik gitu tuh Jadi pengen ngeliatin Penggeraknya di apa nih Ternyata itu dia Oke Kita coba dari offroad BSD ya Let's go Kita cobain mobil ini Kalau dari segi offroader BSD bisa gak sih Mengingatkan Kalau di puncak dia gampang ya Jadi langsung aja Kita coba Seperti apa Ini mobil Bisa dibawa tempur Atau tidak nih Let's go Oh nice Di bawah tempur juga Dia perfecto mentolos Luar biasa ini mobil coy Kecil-kecil Juga mantap jiwa ini coy Oke, kita coba Tanjakan yang ekstrim Yang disini deh Kita coba deh Nah, ini trust control Kita matiin dulu deh Trust control Kita matiin dulu Kita coba yang tanjakan ini Let's go Asli ini mobil Enak banget Lampang banget coy Ini mobil Gue belum racik loh Tapi bisa semudah itu What the hell Oke Luar biasa Perfecto mentolos Oke, kita coba 0-100 ya Dari si VW Golf R Kita coba Let's go And 3 2 1 Go Ya, untuk 0-100 Kalian bisa lihat aja Di subtitle Nah, jadi itu dia Lumayan kencang Dari si VW Golf R ini Tampilannya juga Juga cukup ganteng banget Gue sukain di mobil Gitu kan Nanti kita akan coba Di bawah Sirkuit GGWP atau tidak nih Dia, efek otornya Dia seperti ini ya Alright, alright, alright Kita coba dari 300 Eh, 300 240 km per jam Dari test manuvernya Kita coba Cukup oke sih Tapi keliatannya Agak lumayan Bikit licin deh Tapi kita coba 200 lah ya Kita coba 200 Orang-orang gak cekup Pada hoki bete Kayaknya update kali ini Gacha pada hoki kah Masalah juga nih Gue konten gacha ya Nanti kita coba gacha deh Oke, jadi ini dia Spesifikasi dari mobilnya Dari VW Golf Langsung aja kita coba Dari test handlingnya Di 180 Kita coba kurang lebih Ya, kalau dari segi handlingnya Untuk mobil ini ya Cukup oke sih Cuman ya, kalian bisa lihat sendiri Agak sedikit lumayan licin Jadi tinggal tertentu dari kalian Dan lumayan juga sih Dari Mengingatkan ini Handling Eh, mengingatkan nih Mobil ada sepertinya Main kecil ya Jadi GG Gaming Coy Cedasband G63 AMG Stobro Wih di hoki betu Wah gila pada hoki Anjir orang-orang ya Gue kagak hoki Hoki Perasaan deh Dari kemarin-kemarin Dapetnya budik mulu ya Boga gacha nanti Kedepannya Kita bisa dapet Legendaris gitu kan Doain gue emang ya Nanti kita Konten gacha dah Aksesorisnya kita liatin ya Jadi di aksesorisnya Dia seperti ini Satu dia mata kucing Nomor dua Dia mata kucing disini Nomor tiga Dia subscribe kayak gini Nomor empat Sama Cuman beda model dua Kalau ini depannya doang Tujuh Ini sampingnya Delapan Oke Kalau dari bumper belakang Dia Ini nih Bumper belakang Oke Luar biasa Kalau dari stiker gak ada Kalau dari atap dia Karbon ya Nah ini spion Karbon Spion karbon Spion karbon Spion atap maksudnya Nah ini ada roof box nih Kalau lifer Dia ada dua ya Yaitu stop lampnya Dia di Transparan gini Sama ada plat nomor Quit Nah jadi itu dia Kurang lebih plat ininya Nah begitu pun juga Dengan yang mobil ini Dia sama sih kurang lebih Aksesorisnya ya Aksesorisnya kurang lebih Sama cuman ada Perbedaan sedikit Nah dia disini Dia ada Lapisannya ya Buat muffler Oh karbon coy Di mufflernya dia Karbon nih Karena mungkin Yang tipe R gitu kan Dia 4 biji Kalau ini kan dua kan Jadi itu Atapnya dia Atapnya sama Atapnya sama Kalau dari bumper depan Sama juga Jadi Kurang lebih seperti itu Aja sih Aksesorisnya ya Dan ini gue Sudah full racik ya Untuk mobil ini Dia mentok di turbo 2 Busnya 18 Dengan H2 level 3 Mesin level 3 Internalnya Nah ini Langsung aja kita coba Test dyno Let's go Limiter kayaknya gue udah Hapus juga deh Oke langsung aja kita coba Test dyno nya Let's go Dia cuman di Hampir 500 lah ya Oh di 700 kita Wow 700 Wow I like this Hampir 1000 lah ya Walaupun tinggal 300 lagi Langsung aja kita cobain Tosspeed nya Dari si VW Golf GTI Versi ini Kita coba lihat Tosspeed nya berapa Ini mobil Nah jadi itu dia Kalau kita sudah Hapus limiter Sekarang kita coba Dari si VW Golf R ini Let's go Nah kalau masalah racikan VW Golf R sama GTI Itu dia sama ya Di turbo 2 Busnya 18 Sama ya Oke kita coba Let's go Oh hampir sama ya Kalau dari Segi horsepower nya Hampir sama nih Langsung aja kita cobain Tosspeed nya berapa Apakah sama Atau beda Kita akan mencobanya Keliatan sih Kayaknya sama deh Kita coba ya Oke tinggal Wow Apakah kekejar Atau enggak ya Kita coba nih Turunnya seupret lagi Wow Di 350 Coy WGG ya Luar biasa Nah jadi itu dia Kurang lebih dari VW Golf GTI Dan tipe R Kita coba di boss circuit Kurang lebih kayak gitu lah Hasilnya Gimana menurut kalian Ya bisa komentar aja di bawah Ya kalau dari segala Tosspeed sih Sama ya Tapi kalau kalian mengincar Dari segala media Dan sih lebih GGWP yang VW Golf R Tapi yang tipe GTI Juga bagus kok Bagus gitu kan Kenceng sama gitu kan Tosspeed sama Paling perbedaan Cuma dari segala media Sama penampilannya juga beda Gue lebih suka VW Golf R ini sih Banting GTI ya Tapi kalau kalian pengen Lebih murah Ya VW Golf GTI Oke jadi kayak gitu aja ya Thank you banget Buat kalian udah nonton Video ini sampai habis Jangan lupa subscribe Lagi juga sebanyak-banyaknya Dan komen juga di bawah Jadi thank you banget Buat kalian udah nonton Video ini sampai habis Koreasnya di bawah Kalau mungkin ada salah kata Atau kayak gimana Bisa komentar di bawah Jadi jangan lupa subscribe Lagi juga sebanyak-banyaknya Dan komen juga di bawah Jadi ya Sampai jumpa lagi Di next video game Sampai jumpa lagi guys Bye 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 bye